Jadi menurut saya pertama kalau kita sepakat bahwa learning outcome itu adalah tumpuan Dan saya kira semua sekolah juga sadar ini PMDA juga, user juga ya dunia usaha Dia sangat mengharapkan hasil belajar yang baik ya Nanti mana yang karakter ya, mana yang social equationnya dan seterusnya Tapi yang juga yang kontennya ini juga sejalan bersamaan Nah karena itu saya pikir intinya sekarang guru ya Kita memang kayak berputar-putar aja guru nih Nggak pernah tuntas sebenarnya mau apa Contoh sederhana Waktu undang-undang guru dan dosen Ketua panja pemerintahnya beliau dengan teman-teman Pak Irwan dan seterusnya Waktu itu kita udah membayangkan bagaimana agar guru itu lebih sejahtera Sehingga peminat dari lulusan SMA yang terbaik Masuk, kesejahteraannya memadai Dan kemudian dia punya empat kompetensi itu Dan waktu itu tidak langsung lulus dia jadi guru Tapi ada orientasi satu tahun penuh Dan ini tidak hanya sekedar jabatan aja Kan ada juga prajab itu Yang apapun kadang-kadang tetap semua lulus Tapi kalau untuk masa orientasi guru ya Induction itu Itu sebetulnya satu tahun itu dia diamati oleh guru senior Diamati oleh orang tua Diamati oleh peernya Diamati oleh kepala sekolah dan pengawas Dan rekomendasi mereka Ini anak muda ini udah pantas jadi guru Atau perlu ditambah Atau memang gak mungkin dia harus dipindahkan Ketempat lain, ke pepustakaan Tapi tetap dalam dunia pendidikan Sekarang gak jelas gitu Gimana caranya induction ini menjadi hal pertama Terlepas dari lulusan guru Saya pun sangat ingin kalau bisa komis 10 Saya mau nanti detailnya bagaimana ya Karena pertama misalnya Kita mau mengganti guru pensiun Itu kan cuma 50-60 ribu per tahun Bukan jumlah yang dasar Dan kita tahu siapa yang akan pensiun Apa mata payan, dimana Dan kita kan harus bisa menyiapkan Kalau perlu setahun sebelum itu Sudah disiapkan Bagaimana cara rekrutmennya Bagaimana cara indaksiannya Sehingga pada saat nanti Pensiun guru yang ada itu Orangnya sudah ada diganti Jadi gak ribut lagi dengan Guru-guru kontra, guru honor Yang kadang-kadang menjadi alat untuk Apa namanya Digunakan untuk dititipkan secara politik gitu ya Akhirnya bertebaran lah guru-guru honor ini Padahal undang-undang guru yang dilulusan Hanya mengatakan 10 tahun Sesudah undang-undang disahkan Tidak boleh lagi ada guru-guru honor Atau guru-guru kontak Semua melalui prosedur Dimana ada guru S1 Tambah pendidikan profesi Direkrut dengan seleksi yang ketat Diberi indaksian untuk dicoba Dan baru disambut dengan gaji dan tunjangan profesi itu Saya melihat PR kita Kalau bisa guru yang baru nih Pak Dede ya Dan Pak Wikrik Kalau bisa memang inilah mata air-mata air kecil Yang menyirami sungai yang sudah polluted ini Tapi terus menerus Nah kalau Rp50.000-Rp60.000 setahun Kita dapatkan champion-champion ini Pak Dalam 5 tahun kita sudah punya Rp250.000 Lebih dasar dari guru penggerak sebenarnya Kalau kita siapkan Dan itu kita tidak menambah proyek Kita tidak bermain di proyek Paling-paling Mau tidak pemerintah membiayai proses pendidikan profesi Dari Rp50.000 sampai Rp60.000 itu Apa perlu boarding atau tidak Nanti secara di Tapi artinya mereka direkrut dengan sungguh-sungguh Dari Rp250.000 lulusan LPTK setiap tahun sekarang Rp250.000 lulusan LPTK Yang kita perlukan di pemerintah Hanya Rp50.000-Rp60.000 lebih tinggi Jadi kalau yang terbaik dari Rp250.000 ini Kita seleksi Kita antar dia dengan pendidikan profesi Di LPTK yang terpilih Yang memang bermutu Karena ini harus batu jajar Kopastus nih kan Sambut dia dengan baik Dengan gaji dan penempatan yang jelas Dan tidak perlu ribu nasional Guru honor tiap tahun saya lihat Waduh saya dulu waktu pertama jadi dirjen PMPTK Tugas pertama waktu itu Karena diperintahkan Mengamankan Rp366.000 guru kontrak waktu itu Yang sudah dijanjikan Presiden Mau dijadikan PNS Masya Allah Bukan main apanya Apalagi sekarang saya dengar Sudah lebih dari 1 juta guru kontrak Padahal dulu dengan undang-undang Undang-undang guru dan dosen Tidak boleh PEMDA Mengangkat guru kontrak Tidak boleh APBN dan APBD Dipakai untuk guru kontrak Tapi kita melalaikan Akhirnya berlimpah-limpah Sekarang Kayak Telur dengan ayam ini Kalau kita bicara mutu Padahal mereka sudah banyak Dalam sistem Sudah lama Tapi kalau kita lihat Proses rekrutmennya Sebagian mungkin Tidak pantas untuk Mendidik anak-anak kita 40 tahun berikutnya ya Berapa lama dia Akan menentukan masa depan Jadi karena itu Saya berharap Nanti kita fokuskan dengan guru Bagaimana cara guru Mulai dari hulu Sejak calon Maswa LPTK Kriteriannya harus berbeda Dengan penerima maswa biasa Proses 4 tahunnya Proses pendidikan profesinya Proses indaksiannya Dan kemudian proses Continuing professional development Yang saat ini Kalau kita lihat Guru penggerak Saya lihat Yang muda-muda itu Sudah bagus Cuman waktu dia Mengimbaskan Menggerakkan guru-guru Alian di sekolahnya Ini hambatan psikologi Saya lihat Ini guru-guru senior Yang tidak masuk Ke dalam guru penggerak Harusnya Guru-guru senior ini Harus diundang Dan diberi kemudahan Untuk menjadi bagian Dari guru penggerak Karena Pintu masuk guru penggerak Kan teknologi banyak Komputer Dari awal Jadi yang muda-muda Masuk Bersaing di sana Yang tua-tua tertinggal Padahal ini Yang sudah wakil Kepala sekolah Yang sudah menyiapkan Roadmap untuk kepala sekolah Di oleh daerah Tersingkir sekarang Karena Adanya Keputusan baru Yang menjadi Kepala sekolah adalah Guru penggerak Yang masih muda-muda ini Memang dia punya kompetensi Tapi kalau tidak ditandemkan Dengan yang senior Itu tidak akan jalan Jadi saran saya Saya siap nanti Kalau mau kita bahas Mengenai guru ini Nanti dari guru ini Baru Manajemen sekolah Seperti apa yang tadi Baru Prent bos Sebetulnya kalau bos ini Bisa agak banyak Kita bisa hitung Berapa kebutuhan bos Kebutuhan dasar Kebutuhan khusus Karena daerah terpencil Tertinggal Atau jumlah muridnya kecil Kemudian Bos yang untuk Inovasi Kreativitas Dan bagaimana dia Untuk Kalau deltanya terlalu berat Walaupun dia Apa Sedikit muridnya Tapi Tidak cukup dengan Bos dua lapis tadi Ini perlu lagi Tambahan Bos penguatan Nah Kalau guru Kita inikan Kemudian Manajemen sekolah Kita benai Bos kita hitung Mbak Ini saja Kalau bisa kita Arahkan Dari uang yang ada Apalagi kalau yang 100 triliun tadi Bisa kita Ambil 50 triliun aja 50 triliun aja Pak Verdi Dari 100 triliun tuh Misalnya untuk Tahun 2025 ini Saya kira Agenda-agenda Misalnya Kedereka yang bagus Didikti Kemudian juga Apa Kompetensi untuk Meningkatkan Mutu dari program-program Beberapa hal itu Saya lihat Sudah bagus Tapi mulanya Dijanjikan 1 triliun Dananya Eh mencuriut Mencuriut Tinggal sekarang 250 ribu 250 miliar Padahal Perguruan tinggi Sudah bergak banyak Negeri dan swasta Di sana Saya lihat Keadilan juga ada Karena siapa yang mampu Tapi juga ada tier Dimana yang Kurang berkembang Ada pembimbingan Yang maju-maju Silahkan bersaing Secara bebas Jadi Itu harapan saya Kita mulai dari Learning outcome Kita Petakan benar Kita dudukkan Posisi yang guru Dari hulu ke hilir Peran dari Kepengawasan Kita lihat Dan juga Balai-balai Balai-balai Milik pemerintah pusat Yang sebetulnya Dia bisa menjadi Jembatan Terus-menerus Untuk memastikan Daerah Melakukan tugasnya Terutama dalam Mengejar mutu Ini kan kayak FBI ini harusnya Jadi kan polisi-polisi Lokal sudah ada nih Tsunami Tapi FBI Kita gak ada Yang datang Kalau ada masalah Dia pergi ke sana Sendiri Atau satu tim Sekian lama Selesai Dia kembalikan Ke lokal polis lagi Nah Balai-balai Kita ini Kalau kita isi dengan baik Kawinkan dengan Pendidikan tinggi Dengan pakar-pakar Pendidikan tinggi Dan juga dari Berbagai Lembaga LSM Yang apa Saya kira Ini akan menjadi Federal-federal office Nah kita hitung Biayanya Pak Johan Berapa Tugas mereka Berapa biaya Untuk mereka Terus-menerus Saya kira Ini akan menjadi Federal-federal office Nah kita hitung Biayanya Pak Johan Berapa Tugas mereka Berapa biaya Untuk mereka Terus-menerus Membina Kabupaten kota Dan membinah provinsi Sehingga mereka Tidak lari lagi Dari tujuan Hasil learning outcome Ada tanggung jawab mereka Dan data Data kita sudah punya Cara kita sudah punya Untuk mengetahui Apakah ada progres Atau tidak Setiap tahun Dari berbagai sekolah Malah prestasi guru Pun bisa diketahui Jadi sudah cukup Canggih disitunya Tapi tidak dipakai Jadi analisa Dari hasil Tes tadi itu Tidak dipakai Secara sungguh-sungguh Oleh daerah Untuk menentukan Guru mana Akan dapat pelatihan apa Apa diindah Apa team teaching Dilakukan dan seterusnya Kalau ini kita lakukan Saya kira kita mulai Dari bawah Nanti kita akan angkat Berapa sebetulnya Kebutuhan total itu Kalau untuk Dikti Saya kira menu-menu Yang sudah ada Sudah cukup banyak Cuman uangnya aja Yang kurang Dikti ini Mau ditambah 2-3 kali lipat Misalkan tadi 100 triliun Kalau mau ditanya Itu minimal 100 triliun Untuk Dikti Dan itu juga Hanya 1% Dari total GDP kita Dan benchmark Semua dunia Sekarang menuju Ke sana Jadi mohon maaf Saya tahu bahwa Pak Fikri Minta lebih Tapi Saya mikir juga Apakah perlu Misalnya Komisi 10 Bertemu dengan Apakah forum rektor Apakah asosiasi LPTK Tapi kasih mereka Pertanyaan-pertanyaan Yang tajam dulu Suruh mereka Membuat Analisa dulu Jangan brainstorming Lagi disini Kirim dulu Kesini Baru nanti Waktu digunakan Untuk yang penting-penting aja Tapi Di tim Apa Di tim Komisi 10 Harus ada tenaga teknis Ini staff Ali kan ada Jadi mungkin kita bisa Berkuat nanti Untuk mempertajam Di Sedua Sudah Forum-forum ini Ini langsung dinarasikan Langsung dipertajam Mengarah kepada Butir-butir Yang paling diperlukan Sebagai Apa Core daripada Rekomendasi Dari Panja ini Saya siap lah Dan saya kira Banyak orang siap nih Pak Tinggal lagi call dari Komisi 10 aja Terima kasih Selamat pagi